Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taciahau In this video we will explain about Imlek and the name of our group is Atira Ayudhya Wandari, Dea Cahya Ningsi Desi Susanti dan Devitra Sari Pertama saya akan menjelaskan tentang Imlek Tahun Baru Imlek Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa Perayaan Tahun Baru Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama yaitu di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cep Gome pada tanggal kelima belas pada saat bulan pernama Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Cu Si yang berarti malam pergantian tahun Selanjutnya Tanggal Perayaan Kalender Surya Chandra Tionghoa menentukan tanggal Tahun Baru Imlek Kalender tersebut juga digunakan di negara-negara yang telah mengangkat atau telah dipengaruhi oleh budaya Han terutama di Korea, Jepang, dan Vietnam dan mungkin memiliki asal yang serupa dengan perayaan Tahun Baru di luar Asia Timur Di budaya tradisional di Tiongkok Licun adalah waktu solar yang menandai dimulainya musim semi yang terjadi pada 14 Februari Selanjutnya yaitu mitos Menurut legenda dahulu kala Nian adalah seekor raksasa pemakan manusia dari pegunungan atau dalam ragam hikayat lain dari bawah laut yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen ternak dan bahkan penduduk desa Untuk melindungi diri mereka, para penduduk menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun Dipercaya bahwa dengan melakukan hal itu maka Nian akan memakan makanan yang telah mereka siapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen mereka Pada suatu waktu, penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah Jadi sejak saat itu, Nian tidak pernah datang kembali ke desa Nian pada akhirnya ditangkap oleh Hong Yun Lozu Dewa Tau Sime dalam kisah Faiseng Yan Yi dan dijadikan kendaraan Hong Chun Lozu Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan merah sehingga setiap kali tahun baru akan datang para penduduk akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di nyedela dan pintu Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian Adat-adat pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru Kuo Nin Yang berarti menyambut tahun baru Secara harfiah berarti mengusir Nian Selanjutnya ada beberapa ucapan salam yang biasa kita ucapkan pada saat tahun baru Imlet Yang pertama itu dalam bahasa Mandarin yaitu Gwong Si Fa Chai dalam bahasa Kantonis Kung Hei Fa Choi Dalam bahasa Hokkien Kiong Hei Fa Chai Dalam bahasa Hakar Kiong Hei Fa Choi Atau bisa juga Shin Nian Hao yang artinya mendapatkan tahun baru yang baik Kwon Nian Hao melalui tahun yang baik Shin Nian Kuai Le berbahagia di tahun yang baru Shin Chun Khoai Le berbahagia di musim semi yang baru Chun Chi Khoai Le berbahagia di festival musim semi ini Chi Xiang Rui bernasib baik sesuai harapan Shin Nian Yoyu selalu berkelimpahan tahun demi tahun Chi Xing Khao Shao selalu diterangi bintang keberuntungan Shin Xiang Shi Cheng selalu terkabul impiannya Dan terakhir adalah Tachi Tachi yang artinya mendapat banyak keberuntungan dan labah Perbedaan tradisi perayaan Imlek di Cina dan Indonesia Dari segi makanan Satu, jumlah makanan yang dihidangkan di Cina Biasanya ada kurang lebih 30 jenis makanan yang dihidangkan Sementara di Indonesia hanya berjumlah 13 jenis makanan Kedua, di Indonesia biasanya didominasi dengan makanan yang rasanya manis Berbeda dengan di Cina yang menu makanan yang disajikan cenderung asin dan gurih Nah, yang ketiga pada saat perayaan Imlek Warga Cina biasanya menghidangkan ikan sebagai menu hidangan Tujuannya supaya lebih bertenaga karena ikan memiliki kandungan omega 3 Sedangkan di Indonesia, ikan bukanlah hal wajib untuk menjadi menu makanan ketika perayaan Imlek Sedangkan dari segi minuman, warga Tiongkok biasanya pada saat perayaan Imlek Lekat dengan minuman beralkohol Sedangkan di Indonesia, minuman yang mengandung alkohol diganti dengan sirup leh dan juga minuman soda Makanan khas Imlek 1. Xiumi atau mie goreng Mie panjang umur Cina Secara mengejutkan melambangkan keinginan untuk panjang umur Panjangnya dan persiapannya yang tidak terputus juga merupakan simbol dari kehidupan pemakan Ini adalah makanan keberuntungan yang dimakan pada hari tahun baru Cina di Cina Utara 2. Kue keranjang Kue yang teksturnya mirip dengan dodol ini memiliki makna yang cukup dalam yakni melambangkan harapan keluarga supaya dapat bersatu dan hidup rukun Kue keranjang biasanya disusun bertumpuk-tumpuk Ini juga memiliki makna khusus yaitu Lambang pendapatan, posisi, dan pertumbuhan anak-anak agar lebih baik daripada tahun sebelumnya 3. Yusheng Yusheng merupakan salada yang berisi irisan halus, sayuran, dan buah 4. Bebe atau ayam Dalam perayan Imlek, bebe atau ayam biasanya dimasak dengan sajik dan disajikan secara utuh tanpa dipotong-potong Hidangan ini melambangkan kesetiaan dan ketaatan 5. Sub-8 Bentuk Disebut sub-8 bentuk karena makna khas Imlek ini memang terbuat menggunakan 8 bahan dasar Beberapa bahan yang digunakan ialah Teripang, jamur tungku, ikan, udang, perut ikan, kerang kering, abalon, jamur hitam, kacang ginko, dan biji lotus Filosofi dari sub-8 bentuk ini adalah adanya harapan dari usaha atau bisnis supaya lebih berkembang pesat di tahun berikutnya 6. Ikan Sama halnya dengan bebe atau ayam, ikan juga mesti disajikan dalam bentuk utuh tanpa dipotong Secara filosofis, hidangan ini menandakan kelimpahan dan kesatuan keluarga Di Indonesia sendiri, biasanya yang disajikan ialah ikan bandeng, tapi bisa juga diganti dengan jenis ikan lainnya 8. Manisan dan Permen Biasanya, manisan dikemas dalam wadah berbentuk segitiga 8 yang disebut tray of julietiveness Dalam satu wadah umumnya berisi banyak manisan serta melambangkan makna khusus juga Melon melambangkan perkembangan dan kesehatan Kelapa kering melambangkan persahabatan dan kesatuan Jeruk melambangkan kemakmuran Lengkeng melambangkan banyak anak Biji teratai melambangkan kesuburan Leci melambangkan ikatan keluarga yang kuat Kacang tanah melambangkan panjang umur Semangka merah melambangkan kebahagiaan dan kejujuran Makanan yang kesembilan adalah Dampling atau chowzi Dampling merupakan simbol dari reuni keluarga yang juga mewakili lambang kemakmuran Karena bentuknya mirip dengan uang Tiongkok kuno Biasanya damping diisi dengan daging babi giling atau daging sapi Yang juga dicampur dengan sayuran seperti kubis dan daun bawang Makanan yang kesepuluh Jeruk mandarin Jeruk mandarin merupakan salah satu buah identik dengan perayaan Imlek Konon jeruk ini melambangkan kemakmuran rezeki yang selalu bertambah Ada pula yang menyebut bahwa jeruk mandarin merupakan simbol kehidupan dan kesejahteraan Sebelas Lumpia atau Spring Roll Spring Roll merupakan lambang kekayaan karena bentuknya mirip dengan batang emas Dalam perayaan Imlek, Spring Roll biasanya diisi dengan irisan daging babi, udang, jamur hitam, tauge, dan kuaci 12. Kue Lapis Legit Di keluarga Tionghoa Indonesia Kue Lapis Legit juga tidak pernah lupa dihidangkan saat Imlek Menurut kepercayaan, kue ini dilambangkan sebagai rezeki yang berlimpah 13. Kue Tang Yuang Kue Tang Yuang atau bola-bola ketan juga kerap dihidangkan saat perayaan Imlek Kue ini merupakan makanan ringan yang berbentuk bulat dan dibuat dengan tepung kentang Biasanya disajikan bersama dengan kuah jahe yang hangat Filosofi dari hidangannya sendiri ialah sebagai pengikat atau perakat keluarga dan kerabat 14. Telur rebus dalam teh Telur rebus dengan kecap asin dan teh rasanya terbilang unik dan berbeda dengan telur rebus biasanya Telur rebus ini dimaknai sebagai simbol kesuburan Dan yang terakhir adalah babi panggang Kurang lengkap rasanya jika perayaan Imlek tidak ada daging babi Namun selain dipanggang, daging babi juga dapat dihidangkan bersama saus asam manis Konon dengan mengonsumsi daging ini saat Imlek, kamu akan diberi keberuntungan karena diibaratkan sebagai kantung yang menampung rezeki Namun ada pula yang mengibaratkan bahwa babi merupakan hewan yang malas Sehingga dengan mengonsumsinya, kamu akan terhindar dari kemalasan Poin selanjutnya yaitu tradisi Tradisi yang ada di tahun baru Imlek yaitu pertama bersih-bersih rumah Dan kepercayaan masyarakat Tionghoa membersihkan rumah berarti membuang segala keburukan yang menghalangi datanya keberuntungan Tradisi bersih-bersih ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa satu hari menjelang Imlek Karena dipercaya jika membersihkan rumah pada saat Imlek akan membuat permutungan di tahun tersebut Yang kedua yaitu dekorasi rumah Selain membersihkan rumah, mendekorasi rumah juga menjadi hal yang dilakukan menjelang Imlek Pintu dan jendela dicet ulang, serta ditempeli kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik Dimana sebagian besar dekorasi yang digunakan berwarna merah Yang ketiga yaitu serba warna merah Salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan warna merah di segala tempat Warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, dan membawa hoki Tidak hanya itu, warna merah juga dipercaya dapat mengusir nian atau sejenis maluk buas yang hidup di dasar laut Atau gunung yang keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek Yang keempat adalah hidangan khas Imlek Bagi masyarakat Tionghoa, makanan yang disajikan saat perayaan tersebut berlangsung minima terdiri dari 12 jenis makanan Yang melambangkan 12 masyarakat siyo dan kepercayaan masyarakat Tionghoa Selain melambangkan siyo, masing-masing makanan tersebut juga memiliki makanan tersendiri Yang kelima yaitu pantang makanan bubur Jika kue keranja dan jeruk menjadi makanan khas saat Imlek, lain halnya dengan bubur Bubur menjadi makanan yang pantang disajikan ketika Imlek Karena bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan Yang keenam yaitu dilarang membalik ikan saat menyentaknya Menyentak ikan mungkin menjadi hal yang biasa saat perayaan Namun berbeda jika dilakukan saat Imlek Tidak hanya itu, Anda juga harus menyisakan ikan yang Anda santap untuk nikmati keesokan harinya Masyarakat Tionghoa percaya kalau kebiasaan ini merupakan lamban dari nilai surplus untuk tahun yang akan datang Yang ketujuh yaitu petasan dan kembang api Petasan dan kembang api memang identik dengan sebuah perayaan besar Terutama pada saat tahun baru Hal yang sama juga berlaku pada saat perayaan Imlek Selain memeriahkan perayaan yang berlangsung setahun sekali ini Menurut kepercayaan Tionghoa, membakar petasan dan kembang api tepat di hari raya Imlek Dilakukan untuk mengusir nasib-nasib buruk di tahun selanjutnya Di tahun sebelumnya Dan mengharapkan tahun baru yang lebih bahagia dan lebih baik Yang kedelapan adalah Pagelaran Liong dan Barongsai Dalam kepercayaan orang Cina Liong atau naga dan Barongsai Merupakan lama kebahagiaan dan kesenangan Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa kebentungan Salah satu cara untuk mengusir roh-roh yang akan mengganggu manusia Yang kesembilan adalah bagi-bagi angpau Tradisi yang satu ini memang tidak asing bagi kita Tradisi yang tidak pernah absen dari setiap perayaan Imlek ini Memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu saat perayaan Imlek Tradisi bagi-bagi angpau merupakan tradisi di mana masyarakat Tionghoa Yang sudah berkeluarga memberikan rezeki kepada anak-anak dan orang tuanya Dalam kepercayaan Tionghoa Uang di dalam angpau yang akan dibagikan tidak boleh diisi dengan mengandung angka 4 di dalamnya Karena angka 4 dianggap membawa sial Dalam bahasa Cina, angka 4 terdengar seperti kata mati Selain itu, jumlah uang yang diberikan tidak boleh ganjil Karena berhubungan dengan pemakaman Bagi-bagi angpau juga dipercaya memperlancar rezeki di kemedan hari Oke guys, terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata